dari bandar gedul itu kediri solo popongan jadi waktu itu jendengan nyopir disuruh baca tahlil mulai awal sampai akhir tiba-tiba langsung aja di rumah ketika amin langsung aja di rumah iya betul guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kita Wisdom Channel Channel kajian Quran, hadis dan hukum Islam yang edukatif, solutif dan memberikan alternatif pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karomah Bah Salman atau beliau punya nama Kiai Haji Salman Dahlawi beliau ini salah satu Mursi Torikoh Naksabandiyah Kholidiyah di Popongan terkenalnya beliau sebutannya adalah Bah Salman Popongan beliau ini lahir pada tanggal 1 Maret 1936 wafat pada tanggal 27 Agustus 2013 dalam usia 78 tahun Sekarang kita akan membahas dan mendelusuri tentang karomah Bah Salman Nah untuk itu disini kita telah mendatangkan bintang tamu kita yaitu Bapak Rohadi Gimana kabarnya Pak Rohadi Sehat ya Sehat sekali Bapak Rohadi ini pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala merupakan salah satu murid dari Mbah Salman Murid sekaligus Abdindalem beliau Begitu ya Pak Tengah Abdindalem murid bahkan nikah yang mendapatkan yang mencarikan Mbah Salman ya Iya gitu Jadi murid bukan cuma dapat ilmu tapi juga dapat istri dari Mbah Salman Subhanallah Nah ini kita akan bertanya-tanya kepada beliau tentang karomah Bah Salman dan sebelumnya kita akan bertanya kepada beliau beberapa hal berkaitan dengan Mbah Salman Pak Nurhadi Saya kok dengar bahwa sebenarnya nama Anda ini bukan Nurhadi ya Itu sebenarnya nama pemberian Mbah Salman Iya, iya Nama saya asli saya Rohadi Rohadi ya Dan beliau memang benar saya diberi nama Abdul Hadi Tapi juga Nurhadi itu putera-putera yang memanggil saya Nurhadi Jadi sebenarnya nama dari Mbah Salman itu adalah Abdul Hadi Tapi keluarga putera-putera yang Mbah Salman itu memanggil saya Nurhadi Padahal jendengan ini lebih terkenal dengan panggilan Dulhadi Betul, Dulhadi Dulhadi, iya kan gitu Sebagaimana orang Jawa biasanya kalau memanggil itu ada potongan-potongan gitu Abdul Hadi panggilnya Dulhadi Abdul Karim dipanggil Dul Karim kan gitu ya Yaitu ya untuk mempermudah saja Langsung nih Pak Pak Dul Hadi Kita panggil saja Pak Dul gitu aja ya Biar lebih enak Pak Dul, apa ini semenjak kapan Anda ini kenal terhadap Mbah Salman? Mulai kapan ya? Oh iya Saya sebetulnya bisa ketemu Mbah Salman itu dihadurkan sama Pak K. Mohsin Diro Diro itu ngangkrok ke timur Ada Dusun Cholo Timurnya itu ada Dusun Diro di situ sebagai sesepuh masjid di situ Nah suatu hari saya diajak disewankan sama Mbah Salman Sebetulnya saya belum kenal sama Mbah Salman Jadi waktu itu nggak kenal sama sekali Iya betul Nggak kenal sama sekali Kenalnya di situ Bahwa itu pengasuh podok Torekoh yang namanya Mbah Salman Mbah Salman Nah sekaligus saya langsung berpikir dalam hati saya ingin ikut Torekoh Beliau ke Anu Megang Torekoh apa itu Naksabandia dan saya diperkenankan untuk Nderek apa itu Nderek Torekoh Jadi ketika Anda Niki bertemu pertama kali Mbah Salman Anda ada ketertarikan ya Iya betul Betul Tahu-tahu tiba-tiba hati saya salut saya ingin ikut Nderek Torekoh Apa karena penampilan beliau yang menyejukkan atau karena apa kira-kira itu Gak tahu ya Ketika itu mah justru itu saya itu pas di seorang kali itu disitu kan banyak tamu Dulu ketika itu yang berjaket itu saya kira yang kia itu yang berjaket itu Ternyata bukan Ternyata yang pakai wakian oblong itu kaos oblong itu sama kumplau itu ternyata yang Mbah Salman itu yang itu Misal saya yang pakai jas yang pakai kumplau gentleman itu ternyata bukan Jadi waktu itu Mbah Salman cuma pakai pakaian oblong kaos oblong Kalau pakai sarung songkok kumplau 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 songkok putih kayak gini pakai sarung kaos oblong tapi sangat tidak menampilkan seorang iya tidak menampilkan nah terus Anda diterima waktu itu menjadi murid Torekoh beliau sebelum diterima saya menjadi murid Torekoh ada sarannya juga saya harus mandi tobat setelah isa saya harus mandi tobat jadi saya dulu jama sholat isa setelah itu mandi tobat setelah mandi tobat sholat tobat setelah sholat tobat saya dipersilakan untuk tidur 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 itu di soft pertama oh ini bukan tidur sembarangan bukan ini memang satu rangkaian rangkaian betul saya tidur di soft pertama dan harus apa itu namanya mujur ngalor jadi kepala ada di sebelah utara kaki ada di sebelah selatan tidur di situ apa ini tujuan tidur di situ itu gini ngomongnya Salman ketika itu dah nanti rohati tidur di syolat nanti mimpi apa setelah mimpi ada petunjuk apa besok setelah subuh langsung saya diberitahu hasilnya apa ternyata ketika saya di situ mimpi itu saya tidak tahu berbagai putih itu seperti kia itu yang datangnya dari makom Mbah Mansur dari Mbah Mansur Popongan ya pada dari Mbah Mansur Popongan dari Mejid itu terhalang terhalang tebok tapi kelihatan gamblang itu dari ke jalan raya terus itu terus saya Salaman udah itu saja pemirsa perlu diketahui bahwa Mbah Mansur Popongan ini adalah kakeknya Mbah Salman dari ibu benar benar ya Pak Rati iya benar jadi jenangan waktu itu melihat seorang kiai terus disampaikanlah itu kepada Romoy Salman terus jauh beliau dan jauh kalau begitu Anu Rati bisa masuk Torekoh dan ketika itu banyak yang ingin masuk dan sudah tua tapi belum bisa masuk itu karena Anu belum dapat izin dari mimpinya itu jadi waktu itu banyak ya yang hadir disitu banyak tapi tidak semuanya diperbolehkan ikut Torekoh jadi menerima diterima tidaknya seorang Santi Torekoh disana itu harus lewat mimpi itu ya dan itu nanti yang menafsiri adalah Mbah Salman jadi walaupun sepuh-sepuh banyak yang ditolak padahal ingin sekali masuk tapi ditolak itu bukannya ditolak belum bisa harus mengikuti rangkaian tadi seperti mandi sholat tawbah terus tidur disitu kalau ada petunjuk diterima diterima yang sepuh-sepuh tidak diterima yang tua-tua tidak diterima padahal Pak Rohati waktu itu umur berapa Pak Rohati kok sudah diterima berapa setelah SMA setelah SMA betul setelah SMA jarak sekitar lima tahun lima tahun saya itu dari kepada pemborong setelah itu setelah nyopir saya disuankan sama 18 tambah 5 tambah 5 berarti 23 ya berarti waktu itu kira-kira 23 tahun Pak Julhati masuk ke Rekal terus kok ceritanya Bapak ini bisa berada di rumah Mbak Salman di pondok Mbak Salman sampai jadi abdi beliau sampai 8 tahun ceritanya gimana ceritanya gini saya disitu setelah saya bisa berik masuk Toreko dan disitu saya diminta diminta sama beliau Romoyai Salman dan supadas jadi sopirnya kok tiba-tiba apa tau beliau kalau Bapak ini seorang sopir gini saya sopan kan ditanya Pak Anu Pak Anu Hati kerjanya di rumah apa saya bilang saya kan sopir sopirnya Pak D saya Pak D pemborong ya Pak D itu pemborong terus ketika itu langsung Romoyai dah kalau gitu kamu ngopir disini saya disini jadi waktu itu terus beliau mengatakan yudah rohati disini saja nyopir saya betul dan itu Bapak lakukan selama 8 tahun betul selama mengabdi kepada Romoyai apa yang ditugaskan kepada Bapak selain menyopir itu yang ditugaskan sama beliau antara lain saya setiap pagi setelah subuh saya harus membersihkan ruang tamu ruang tamu ruang tamu dan kalau biasanya di ruang tamu itu ada makanan ringan lah toples katakan lah yaitu kalau yang sudah kosong dibawa ke dalam diisi lagi terus ditata disitu ditata lagi terus saya bersihkan rumah yang dalam terus itu dapur dapur itu ya sama-sama cuma kalau dapur sama membersihkan apa itu membersihkan dapur itu saya ada temannya banyak temannya semuanya ingin mengabdi kepada Mbak Salman ingin mendapatkan berkahnya Mbak Salman ya Pak Ruhati saya ingin bertanya sekarang bagaimana si ibadahnya Mbak Salman beliau yang saya ketahui itu mengedepankan sholat jamaah mengedepankan sholat jamaah dan itu memang sesuai dengan hadis nabi ya dan sangat dianjurkan jamaah jadi Mbak Salman ini Mbak Salman Dahlaw ini begitu sangat mementingkan jamaah memperhatikan jamaah gitu ya iya dalam keadaan apapun misalnya beliau pergi ke kediri atau yang jauh-jauh itu sampai jam 2 malam beliau tetap jamaah biasanya yang di jamaah yang diajak jamaah adalah saya misalnya sholat raweh sholat raweh terus nanti kalau tidak meninggalkan jamaah jadi jamaah ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi Mbak Salman berarti memang beliau ini sholatnya mesti jamaah iya iya gitu selain itu Pak Radhi selain itu wiritannya misalnya wiritannya adalah setelah subuh setelah subuh itu ada pengajian kitab oh beliau yang baca iya langsung jadi setelah mimami wiridan terus itu beliau itu baca kitab baca kitab setelah selesai baca kitab setelah selain baca kitab beliau tetap di anu di tempat situ di tempat situ atau ada ruangan tersendiri disitu terus beliau belum keluar kalau sebelum apa itu mengerjakan sholat duha dan sholat isrok berarti memang Mbak Salman ini kalau setelah subuh gak tidur ya gak tidur jadi beliau setelah subuh membaca aurat setelah itu ngaji setelah ngaji beliau selesai ngaji berada disitu entah membaca wirit entah membaca apa sampai melaksanakan sholat duha baru setelah itu beliau keluar ya betul itu yang jenengan saksikan sendiri selain itu apa kegiatan Pak Salman kegiatan memang kegiatan pengajian mungkin ya di desa ada malam jumatan itu sama penduduk desa ya sama penduduk desa itu berbaur lah selain itu sering diundak sering diundak ada hajatan misalnya apa itu kelahiran itu apa di sini ya kikoh nanti ada ada pengajian pokoknya ada hajat beliau sering sering diundak dan ke pemerintahan juga sering diundak misalnya di di adu di 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 pimpinan kandang menjangan itu apa yang pimpinan yang paling tinggi itu bahkan itu sering ke rumahnya sing ke rumahnya Mbak Salman untuk sopan kepada beliau ini terakhir Pak Arwahati sebelum terakhir beliau ini terkenal katanya selalu bersama istrinya kalau keluar kemana-mana ya kalau undangan ya betul beliau adalah sering pepergian terutama mengunjungi apa itu murid santri Torekoh beliau itu silaturahim kesatir santrinya dan itu di desa-desa sampai lewat kali harus nyeblok-nyeblok turun kali nanti pakai perahu bahkan saya sendiri disuruh Romoy Romoy Selman menikah gini apa itu lagi ibu tolong dibantu karena jalannya jelek nyeblok-nyeblok gitu selain itu di desa yang paling apa itu yang paling banyak murid Torekohnya itu daerah Duma daerah Duma dari daerah Perdu dari daerah Duma Turing lemak menceng nanti ngerandu banyak sekali saya yang belum tahu desa-desa di situ Masya Allah banyak sekali santri Torekohnya banyak sekali dan itu selalu bersama Bupunya betul berarti memang beliau itu termasuk apa namanya seorang ulama yang sangat sayang sama istrinya romantis kemana-mana selalu bersama saya melihat sendiri karena jenengan sopirinya ini terakhir Pak Ruhati saya dengar jenengan ini banyak sekali melihat karma Mbak Salman hal hebat yang pernah jenengan ketahui dari Mbak Salman karamahnya itu apa Cepat? iya diantaranya Mbak Salman itu selama sayang berek itu beliau itu pernah perjalanan jauh dari Kediri itu mau pulang sekitar dulu jam berapa jam setelah tiga atau berapa malam malam dan disitu saya diminta ikut tahlilan di dalam mobil di dalam mobil dan sekeluarga itu sama ibu keparang keparang sama putranya sama ibu disitu saya disuruh mendereke itu tahlilan itu di dalam mobil di dalam mobil waktu anda nyopir disuruh baca tahlil iya betul ya terus gimana dari awal sampai akhir dari fatihah sampai saya amin saya apa itu kenapa amin sudah selesai ternyata saya sudah di rumah Masya Allah itu jadi waktu itu dikediri iya dikediri tempatnya bandar gitul tempatnya maunah sari depannya maunah sari nah maunah sari itu mbah saya dari sini kan dari mbah nawawi iya kan mbah mundir saya masih menangi mbah mundir oh ya Allah oh dari bandar gitul dari bandar gitul itu kediri solo popongan jadi waktu itu jendengan nyopir disuruh baca tahlil mulai awal sampai akhir tiba-tiba langsung aja di rumah ketika amin langsung aja di rumah Masya Allah padahal tahlil ini ya punggir paling lama itu setengah jam tahlil mulai awal sampai akhir ini padahal antara kediri dan Jogja apa mana Solo kalau zaman dulu itu kira-kira 7 jam iya sekitar itu dan ini cuma ditempuh dengan bacaan tahlil itu salah satu karomah beliau itu kayak bisa lempit bumi gitu ya Pak jendengan waktu itu sadar gak kalau tiba-tiba mobilnya meloncat gitu terbang atau apa kayak gini bahkan tidak sadar sama sekaligus cuma tahu saya saya seperti tahlil makmum tahlil sampai amin tahu-tahu saya sudah sampai rumah tiba-tiba langsung ada di rumah jadi gak tahu perjalanannya gimana gak tahu saya kira kayak terbang jadi tidak jadi jendangan tidak sadar tiba-tiba ada di rumah subhanallah terus apalagi yang yang kedua yang kedua itu saya pulang juga dari kediri karena beliau itu sering ke kediri sering ke kediri saya dari kediri pulang ternyata di pertengahan jalan tempatnya di Alas Ngawi itu Alas Ngawi ternyata alanya terbakar dan terbakarnya itu dari jalan itu sampai tempuk saya tempuk begitu saya kan takut bahkan setelah saya semua sudah tidur waduh gimana saya beliau bilang teruskan saja tidak apa-apa teruskan 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 dan teruskan tak berhasil ternyata tidak apa-apa selamat saya mobilnya selamat padel itu masuk ke dalam api dan disuka tempuk itu dari jalan itu samping jalan sampai sana ke barat lah ke barat gini lah gini tempuk saya dari timur wah so jelas waduh itu itu yang apa namanya yang terbakar hutan ya yang terbakar hutan hutan ngawi yang panjang itu sebenarnya kan hutannya iya jadi langsung disuruh masuk sama Mbak Salman dan ternyata tidak terbakar mobilnya tidak ini termasuk hal yang luar biasa ya Kak Roma karena ini horikul adah sesuatu masuk ke dalam api tapi tidak terbakar waktu itu kenceng gak nyenengan apa ya pokoknya saya cuma adanya samina wa tona disuruh romoyai sama sudah jelas udah itu ada lagi ada lagi ketika itu saya dari popongan pagi itu sekitar jam 10 lah dari ngawi kan ya kalau mau dari dari popongan ke ngawi udah masuk itu ketika itu mau menuju ke temannya Pak Romo Kiai Asyari yang putranya namanya Pak Mukorobin jadi itu ngawi itu mantingan itu tuku mantingan itu ke timur segita ada pom ke selatan nah tiba-tiba sebelum sampai rumahnya Mbak Kiai Asyari itu ada sawah dan harus lewat di tengah sawah itu ada jalan di tengah sawah itu nah lewat situ apa yang yang saya lihat itu ternyata itu damen apa itu damen itu damennya itu kobong obong jerami padahal itu sudah harus jamaah sholat duhur jeraminya itu terbakar dan saya juga disuruh terus sama Romo Yai Salman tabrak saja padahal jerami jerami itu terbakar ngurup gitu terbakar banyak sekali apinya sama Mbak Saman terus disuruh naprak saja dan ternyata enggak apa-apa dan itu selama itu mesti keluarga bunyai tetap ada di situ jadi tahu juga tahu juga Masya Allah inilah Kak Romo dan masih ada kira-kira masih Masya Allah apalagi ini Pak Rwati yang itu yang saya terjejakan kemarin perjalanan Kediri itu saya itu saya ingat-ingat yang tadi dari Klewer itu udah ya iya dari Klewer dari Klewer dari Klewer yang maghrib itu dari Klewer itu itu ketika itu saya yang direk Romo Yai ke pasar Klewer sama punya ini itu beli bagian ke tempatnya Mbak Sirot Mbak Sirot itu yang mendoakan ketika Mbak Kiei Marjuki Sido itu yang mendoakan itu itu saya beranjanya ke situ dan akrab di situ kita itu pulang dan tahu-tahu di situ udah merebat mau pulang itu hujan lebat dan jarak pandang sekitar 5 meter kita itu di direknya sama itu sama pengawalnya Bapak Romo Yai namanya Pak Bayagi Pak Bayagi itu adalah tokoh Muhammadiyah Sumokarto waktu itu tapi beliau adalah pengawal beliau Romo Yai Salman yang matahab ini orang NO pengawalnya malah orang Muhammadiyah terus gimana pertanggahan jalan Pak Bayagi itu yang dulati saya enggak berani meneruskan perjalanan padahal Romo Yai kan harus sholat jamah maghrib di situ saya pulang dan ketika itu ya cuma saya enak sama apa itu namun samina walaupun gelap jarak panjang cuma dikit saya dikit-dikit jalan ketika itu di di Pasar Kleber sudah ada maghrib saya jalan lah jalan walaupun gelap saya tetap jalan jalan alhamdulillah sampai rumah apa yang terjadi saya rumah itu saya masuk gerbang itu masjid pondok popongan itu baru ada maghrib baru beraksanakan ada maghrib padahal jaraknya sekitar 25 kilo dari popongan dari popongan ke Pasar Kleber ternyata waktu itu masih ada maghrib padahal dari Pasar Kleber itu sudah ada maghrib hujan sangat lepas sekali jarak pandangan mata sangat terbatas sehingga jalannya sangat pelan sekali ternyata sampai di popongan baru ada maghrib dan ini kayak seperti yang gede-gede tadi iya betul istilahnya hampir sama ngelempir waktu iya betul inilah beberapa dari karomah Mbak Salman yang diceritakan langsung oleh beliau yang derek supire dan ini menunjukkan bahwa memang ada wali yuloh itu diberi karomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini sesuai dengan Al-Quran sesuai dengan hadis nabi banyak sekali hadis dan juga Al-Quran yang menerangkan tentang adanya karomah bagi para wali yuloh karomah bukanlah mujizat karena karomah ini adalah hal luar biasa yang diberikan kepada hamba Allah yang solih inilah bedanya antara karomah dengan istidroj yang kadang itu diberikan kepada orang-orang yang tidak solih demikian pemerintah dan semoga ini bermanfaat semoga kita bisa mencintai para awliya para ulama sekian terus saksikan podcast di Gusrum Channel dengan judul Ngotaji Ngobrol Tapi Ngaji semoga bermanfaat kurang lebihnya saya dan Pak Abdul Hadi mohon maaf sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ngaji Assalamualaikum 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 Terima kasih.